Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dika dari Warta Kota Tribun News Kompas Gera Media Mau nanya nih, wilayahnya ini Ada ledakan kasus COVID-19 Bisa diceritakan kronologinya Pak? Jadi awal Terjadinya pandemi Di wilayah R11 Kelurahan Gendeng Yang pertama, ada beberapa faktor Yang menjadi penyebab Salah satunya dari faktor memang Keluarga Ada juga faktor awalnya dari Yang mudik pulang mudik Dan ada juga bisa dibilang Kelase pertemanan lah kurang lebih seperti itu Karena memang di lingkungan Sekitar yang sekarang Terdampak COVID-19 Ini memang kurang lebih Lingkungan-lingkungan padat Perumahan padat penduduk Dan banyak juga yang Dari keluarga Jadi Sanak saudara keluarga yang di dalam satu kampung Nah ini Perdeteksi awalnya memang Hanya beberapa orang Dan hanya kurang lebih dari Dari keluarga Nah dari hasil tersebut Kita tracing Kita tracing dari Kontak rat-kontak ratnya mereka Secara berkala Ketika Mereka ditemukan Ditemukan yang memang Sudah positif Kita tracing lagi Kepada kontak ratnya Ya pada akhirnya Untuk awal Selama kurang lebih Satu minggu kita Adakan tracing Terdapat jumlah Yang awal Sekitar 30 Jadi memang Kita lakukan lagi Untuk Mempercepat penanganan Pandemi ini Di RW11 ini Kita lakukan Swipe masal Swipe masal Kurang lebih Yang sudah kita Swipe itu Ada sekitar 300 300 Swipe antigen Yang kita Keluarkan Bekerjasama dengan Kecamatan dan Puskesmas Pamburan Tumpang Jadi 300 Antigen Yang kita lakukan 300 warga Yang sudah kita Tracing Dan kontak rat semua Seperti itu Dari hasil Dari swab itu Langsung ditemukan Jumlah total 80 orang yang positif Jadi bukan 80 Jadi dari hasil Swipe masal Yang dilakukan Satu hari kemarin Dari 300 Antigen Yang ditemukan Itu 50 Oh 50 Ditambah yang 30 yang Minggu kemarin Sebelumnya Ya Sebelum-sebelumnya Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi total 80 Dan wilayah ini Sudah zona merah Masuknya Ya jadi di Satu RT ini Kita lakukan Karantina wilayah Kita lakukan Karantina wilayah Dengan Protokol ketat Dan Dilakukan Apa ya Penyemprotan Secara rutin Dilakukan Patroli Terhadap Perumunan-perumunan Masyarakat Sesuai aturan PPKM Tidak boleh Lebih dari Tiga orang Dan dilakukan Pembatasan-pembatasan Pengetatan terhadap Warga melakukan Aktivitas Dari mereka yang Terpapar ada Misalnya Lansia atau Balita atau Anak-anak Ada Ada beberapa Anak-anak kecil Yang memang Terpapar Karena memang Ini Bisa dibilang Kelaster keluarga Ada yang satu Keluarga terpapar Jadi Kita lakukan Juga Karantina Di Dua Puskesmas Kita sebut Rumah Isolasi Terkonsentrasi Atau RIT Yaitu Di Puskesmas Panumbangan Barat Dan Puskesmas Gebang Raya Ada juga Warga yang memang Tidak Kita bisa Paksakan Untuk Lakukan Isolasi Di RIT RIT tersebut Karena Ada beberapa Faktor penyebab Salah satunya Ini karena Dia masih Anak-anak Atau memang Dia Lansia yang Tidak bisa Dilakukan Isolasi Di RIT tersebut Selain faktor mudik Ada misalnya Faktor-faktor lain Yang dimisalnya Kasih Pak Wali Statement Itu misalnya Ada hajatan Atau segala macam Kalau hajatan Dari yang Kita tracing Tidak ada Yang dia lakukan Hajatan Di lokasi Tersebut Jadi memang Tadi ada Faktor Faktor kekeluargaan Dan ini keluarga besar Dari awalnya Faktor kampung Gimana Iya awalnya Dari keluarga besar Gitu ya Iya dari saudara-saudara Sebetulnya Karena tadi Ini adalah Pemukiman padat Dan lingkungannya Ya lingkungan Memang rumahnya juga Berdempetan Siap Oke semuanya Pak Lurah Waalaikum Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih.